Kita beralih ke informasi lainnya, pemisah pimpinan dan anggota Pansu I DPD Provinsi Jawa Barat melakukan rapat kerja dengan unit pelaksana teknis daerah atau UPT DPSTA wilayah Sungai Cimanuk, Cisang Karung, Kabupaten Cirebon. Rapat kerja dilakukan untuk melihat langsung realita di lapangan pelaksanaan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2018. Pimpinan dan anggota Panitia Khusus atau Pansu I DPD Provinsi Jawa Barat melakukan rapat kerja dengan unit pelaksana teknis daerah atau UPT DPSTA wilayah Sungai Cimanuk, Cisang Karung, Kabupaten Cirebon. Rapat kerja dilakukan untuk melihat langsung realita di lapangan pelaksanaan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2018 yang sedang dibahas oleh Pansu I. Banyaknya program-program yang berhasil dengan penyerapan anggaran yang cukup tinggi namun manfaatnya yang belum maksimal. Salah satu anggaran untuk PSDA yang cukup besar yaitu Rp150 miliar. Namun setelah ditelusuri, anggaran yang banyak terpakai bukan untuk belanja modal namun untuk belanja pegawai dan biaya pemeliharaan. Hal tersebut dikatakan Yodmintaraga usai rapat dengan OPD-OPD di Jawa Barat. Setelah kita telusuri bahwa semuanya bukan untuk belanja modal tapi untuk belanja pegawai, biaya pemeliharaan operasional terhadap daerah saluran irigasi. Nah ini juga barangkali perlu kita tahu karena sebesar sejumlah uang itu dari manapun sumbernya harus memberikan manfaat pada kepentingan masyarakat. Setiap OPD yang mendapatkan anggaran tugas pembantuan akan kita pertanyakan sejauh mana pelaksananya di lapangan manfaatnya seperti apa. Sementara itu anggota pasus 1 DPRD Jawa Barat Dadi Rohanadi lebih menyoroti masalah musibah yang terjadi di Jawa Barat seperti longsor dan banjir yang baru-baru ini terjadi. Dadi meminta dinas terkayat untuk bisa mengatasi masalah musibah yang terjadi untuk penanggulangan darurat namun kenyataan di lapangan bentrok dengan regulasi yang baru dan tidak diperbolehkan. Untuk itu nantinya DPRD Provinsi Jawa Barat akan mengusahakan dana darurat untuk musibah-musibah di Jawa Barat. Dana cadangan yang bisa diakses oleh kawan-kawan terutama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dan kedua Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Kenapa begitu? Karena mereka diharapkan bisa mengambil antisipasi langkah on the spot ketika terjadi musibah seperti ini. Di sisi lain dana cadangan itu tidak ada. Seharusnya ada dana cadangan kedaruratan yang dulu di periode-periode lama sudah ada. Nah sekarang tidak ada. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Ujungnya kan ada di pasirnya.